Dan ingat teman-teman, tidak boleh kita membanggakan diri. Coba praktikin. Saya coba praktikin dalam hidup saya, saya merasakan manfaatnya besar kita. Setiap kali kalau Allah mudahkan untuk punya rumah, untuk punya kendaraan, untuk punya prestasi, selalu bilang, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Karena itu bukan campur tangan kita sebenarnya. Allah memang mau memberikan kepada kita. Saya kalau masuk ke rumah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Isteri saya melayani saya, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak lagi bermain depan mata, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ada energi di jalan, mengendarai motor, mobil, pergi ke pengajian, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Jangan seperti korun, begitu dia punya kelebihan, maka dia bilang, ini karena ilmu saya. Ini karena prestasi saya. Oh, karena saya kan dulu sekolah di luar negeri. Oh, karena memang saya sudah kerja 10 tahun di perusahaan ini. Nah, ini bahaya. Ini nanti bisa menjatuhkan dia. Karena sedikit sombong, sudah cukup memasukkan ke dalam api neraka. Kata Nabi S.A.W. Siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan, tidak akan mencium bau surga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.